Halo Cicero Mad Kitchen, mau masak nasi mandi kambing? Kita bikin mandi masalahnya dulu atau bumbu rempah untuk nasi mandi 2 sendok makan ketumbar butiran, saya masukkan ke dalam grinder 1 sendok makan lada hitam butiran 1 sendok makan lada putih butiran atau merica butiran 1 sendok teh, saya pakai yang butiran semua ya, nanti mau kita haluskan semuanya Setengah sendok makan venel atau adas Biji adas ini mirip dengan jenten tapi dia lebih besar ukurannya Ini cengkeh, cengkehnya ini ukuran kecil-kecil, saya pakai 18 butir cengkeh Kayu manisnya 8 cm, masing-masing sekitar 4 cm kayu manis 1 buah bunga lawang atau peka Ini namanya kapulaga putih, saya pakai 8 butir kapulaga putih Dan ini kapulaga hijau, 13 butir kapulaga hijau kita masukkan Ini namanya black lemon atau lemon hitam, saya beli di toko online Ini khusus bumbu untuk nasi mandi, masakan Arab yang autentik pakai black lemon seperti ini Black lemon atau lemon hitamnya saya potong-potong Ini yang bikin aroma dari nasi mandinya khas banget Saya beli di toko online, di Lazada, Tokopedia, Shopee, itu banyak yang jual Kita masukkan black lemonnya 2 lembar bay leaf atau daun bay Bisa di skip ya kalau misalnya nggak ada, nggak perlu pakai daun bay Sekarang saya haluskan semuanya sampai menjadi bubuk mandi masalah Ini rempah untuk membuat nasi mandi ala Timur Tengah, khususnya daerah Arab Tambahkan kunyit bubuk, 1 sendok makan, harus pakai kunyit bubuk ya Aduk-aduk Kita bikin sendiri aja ya, rempah-rempah untuk membuat nasi mandinya Saya tambahkan setengah sendok makan, chili powder atau bubuk cabai Aduk lagi Ini sudah jadi sisihkan Saya mau pakai saffron Ini saffronnya juga saya beli di toko online Harganya luar biasa, mahal banget Saya mau pakai cuma sejumput aja Ya secukupnya Kalau kalian mau warnanya lebih terang lagi Lebih banyak saffron yang digunakan Saya tuang dengan air panas Sekitar 5 sendok makan air atau secukupnya Nah ini kita diemin aja warnanya jadi oren Sisihkan Saya pakai 1 paha kambing utuh Tapi ini kecil ya paha kambingnya Beratnya cuma 1100 gram atau 1 kilo lebih 1 ounce aja Paha kambingnya saya kerat-kerat seperti ini Ini paha kambing yang muda Makanya ukurannya gak begitu gede Di kerat-kerat itu biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam ya Jadi gak cuma di permukaan aja Saya beri kerat-kerat yang cukup banyak Satu buah jeruk lemon Saya pakai cuma satu iris aja Gak semuanya Saya peras dulu jeruk lemon Ini sekitar 2 sendok makan air jeruk lemon Saya mau tambahkan air saffron tadi 2 sendok makan Boleh ditambahin lagi kalau kalian mau Dan ini mandi masalahnya Kita beri 2 sendok makan muncung Mandi masalah Atau rempah-rempah nasi mandi yang udah kita bikin tadi Ini cabai hijau ya Saya pakai cabai hijau 1 sendok makan Cabai hijau yang udah dihaluskan Jahe setengah sendok makan Jahe yang udah diparut Jahe segar Dan ini bawang putih setengah sendok makan Bawang putihnya juga udah saya parut Tambahkan garam setengah sendok makan Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Ini ada rasa asemnya sedikit Kita oles-olesin aja ke seluruh permukaan daging kambing Atau paha kambing ini Kalau kalian mau bisa dimerinasi seperti ini tuh Sampai semaleman ya Ditaruh di gulkas ditutup kayak gitu Jadi nanti bumbunya tuh meresap banget Ini saya sisihkan sekitar 1 jam Siapkan 1 buah bawang bombay Saya belah jadi 2 Saya cuma pakai separohnya aja Yang separohnya nanti kita pakai nanti Panaskan minyak goreng di panci presto Saya langsung masak di panci prestonya ya Kita masukkan bawang bombay yang udah dipotong-potong tadi Ditumis dulu bawang bombaynya Sampai harum dan transparan Tambahkan 1 sendok teh jahe yang udah dihaluskan 1 sendok teh bawang putih yang udah dihaluskan Dan ini bubuk mandi masalahnya 1 sendok makan muncung Aduk-aduk Bumbunya hampir sama dengan membumbui daging kambingnya yang tadi itu Masukkan 1 sendok makan cabai hijau yang udah dihaluskan Saya pakainya itu cabai hijau besar ya Biar nanti gak terlalu pedes Nah kita masukkan daging kambing yang udah kita marinasi dengan bumbu masalah Lalu kita siram dengan air ya Kita mau merebusnya Saya pakai 4 liter air untuk merebus 1 paha kambing ini Saya rebusnya di panci presto Ditutup Panci prestonya saya gunakan 30 menit setelah mendesis Setelah itu biarkan 30 menit lagi Jangan dibuka dulu Oke ini sudah 30 menit Dan sudah 30 menit didiamkan Saya buka panci prestonya Kalau kalian gak punya panci presto Bisa direbus sampai daging kambingnya benar-benar empuk Dengan teknik merebus yang kalian tahu ya Oke ini sisihkan dulu Siapkan loyang Saya pakai aluminium foil Loyangnya ini Biar nanti pas memanggang daging kambingnya itu Loyangnya gak lengket Kita taruh daging kambingnya di atas aluminium foil Sisihkan dulu karena masih panas Sekarang saya mau bikin olesan untuk dagingnya 1 sendok makan minyak samin Minyak samin ini saya beli di toko online juga Dan kita pakai bubuk mandi masalahnya yang tadi itu 1,5 sendok makan Ini ukurannya sudah pas ya Semua rempahnya itu Ini jahe yang sudah diparut Saya pakai 1 sendok teh jahe parut Bawang putih yang sudah diparut juga 1 sendok teh Kunyit bubuk Setengah sendok teh Kasih kunyit lagi Garam Setengah sendok makan Penyedap atau kaldu bubuknya setengah sendok teh Aduk-duk dulu sampai semuanya tercampur rata Karena tadi kan daging kambingnya direbus itu Bumbunya lepas ya Jadi kita mau bumbuin lagi Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita aduk-aduk Jadi meskipun sudah ada minyak samin Kita tetap menambahkan minyak goreng Paha kambingnya sudah dingin Baru saya mau olesi dengan bumbu yang baru kita bikin tadi itu Nah diolesi ke seluruh permukaannya Jangan lupa ovennya dipanasin dulu Untuk nasi mandi kambing itu Kambingnya ada yang di oven Ada yang dibakar Ada yang digoreng Macem-macem ya Saya mau oven aja Kita panggang di oven selama 20 menit Di suhu sekitar 180 derajat celsius Jangan lama-lama ya Cukup 20 menit Paha kambingnya sudah mateng Sudah saya keluarin dari oven Sisihkan Sekarang kita masak nasinya Saya pakai beras basmati 400 gram Beras basmati ini dari India Mau saya cuci bersih dulu Ini sudah saya cuci bersih Masih basah Butirannya panjang-panjang beras basmati ini Saya siram dengan air Dan kita rendam selama 30 menit Selagi menunggu berasnya direndam Ini sisa bawang bombay yang tadi itu Setengah buah Saya potong-potong dulu bawang bombaynya Kita mau masak nasi beras basmati Dengan bumbu mandi Nasi mandi Panaskan minyak goreng Sedikit aja Lalu tambahkan minyak samin Satu sendok makan minyak samin Tumis bawang bombay Membuat nasi mandi kambing ini memang prosesnya agak panjang Butuh kesabaran Tambahkan satu sendok makan cabai hijau yang sudah dihaluskan Satu sendok teh jahe yang sudah dihaluskan Dan satu sendok teh bawang putih yang sudah dihaluskan Aduk semua sampai tercampur rata dan harum Nah ini sisa bumbu mandi masalahnya Ada 3 sendok makan itu kita masukkan aja semuanya buat masak nasi Nah pas banget 3 sendok makan Dan kepake semua bumbu rempahnya kita tumis Masukkan beras basmati Tadi kan beras basmati Udah direndam selama 30 menit Dan udah saya buang airnya Kita masukkan kaldu rebusan dari daging kambing Yang paha kambing tadi itu yang di presto ya Kita masukkan kaldunya Dan diratakan berasnya itu Setelah itu kita kira-kira aja sekitar ketinggian 1 cm Di atas permukaan beras Jadi kaldunya itu sekitar 1 cm di atas permukaan beras Jadi gak perlu diukur berapa liter-berapa liter ya Tambahkan garam setengah sendok makan Aduk-aduk Dan saya tambahkan 1 blok kaldu bubuk Ya sekitar 1 sendok teh ya kaldu bubuknya ini Aduk lagi dan kita masak sampai berasnya Menyerap semua cairannya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Nah ini airnya udah menyusut Berasnya juga sudah mekar Kita taburi dengan bawang merah goreng yang banyak ya Setelah itu saya mau tambahkan air saffronnya Sesuai selera kalian Mau berapa sendok Saya pakai 4 sendok makan air saffron Tamburi dengan kismis secukupnya Kita tutup dan kita masak dengan api yang sangat kecil selama 30 menit Apinya harus kecil banget 1 genggam almond, kacang almond yang udah dikupas 1 genggam kacang mete Dan 1 genggam kismis Ini opsional sebenernya Boleh pakai boleh enggak Tapi biasanya nasi mandi yang untuk masakan timur tengah itu Pakai kacang-kacangan juga kismis Saya potong-potong dulu almond dan kacang mete nya Panaskan sedikit minyak samin Sedikit aja pakai teplon anti lengket itu Lalu kita panggang Kacang almond dan juga kacang mete Kita satuin aja jadi satu Disangrai dengan sedikit minyak samin itu Sampai dia agak kecoklatan Nah ini udah harum banget dan udah mateng Matikan apinya, sisihkan Kita kembali ke nasi Ini sudah 30 menit Dan nasinya pastinya udah mateng Tapi mau saya aduk sebentar aja Diaduk pelan-pelan Bagian bawahnya itu kadang masih basah ya Jadi kita aduk dulu Setelah itu mau saya beri taburan toppingnya Taburi dengan campuran kacang almond dan kacang mete Setelah itu kita taruh aja daging Paha kambing yang sudah kita masak di oven tadi Taruh di atasnya nasi seperti ini Dan siapkan mangkok kecil kayak gini Ini terbuat dari aluminium foil mangkoknya Caranya cuma dibentuk seperti itu Dan kita bakar dulu satu buah arang Arangnya saya bakar sampai dia jadi bara Merah-merah gitu warnanya Nah ini kita biarin aja sampai dia bener-bener jadi bara Dan kita taruh di mangkok aluminium yang tadi Kita mau bikin efek smoke ya Asap Tambahkan 1 sendok teh minyak samin Dan biarkan sampai asapnya keluar Nah ini udah mulai keluar asapnya Langsung ditutup ya Langsung ditutup Dan kita masih memasaknya dengan api kecil Boleh juga apinya udah mati Biarkan sampai asapnya habis Nah ini udah jadi Nasi mandinya Kita buang aja arangnya Nasi mandi kambing ini cocok banget Untuk sajian pesta Saya pindahkan ke piring saji Luar biasa ini aroma asapnya sedep banget Kita taruh paha kambing di atasnya Ini memang gaya penyajian ala timur tengah ya Paha kambingnya utuh Taburi dengan bawang merah goreng Campuran kacang almond dan kacang mete yang udah disangrai Dan kita beri kismis Saya mau menyajikan nasi mandi kambing ini Dengan sayuran segar Ini ada timun dan juga daun ketumbar Untuk sayurannya sesuaikan selera masing-masing aja Dan saya mau pakai sambal Ini sambal tomaterasi Untuk sambalnya juga bebas kalian pakai sambal yang kalian suka aja Oke nasi mandi kambing sudah siap untuk disajikan Saya mau makan ya Mau cobain nasi mandinya ini Mewah banget menunya Pakai beras basmati Udah pasti enak Daging kambingnya ini empuk Karena tadi kan udah di presto Untuk lamanya mempresto itu tergantung Ukuran kambingnya ya Karena ini kan kecil nih Jadi merestonya juga cuma setengah jam Saya mau makan pakai sambal dan juga sayuran segarnya Saya cobain nasinya dulu Berempah banget Dan tingkat kematangannya juga bagus Nggak lembek, nggak keras Ini bener-bener sajian yang mewah Rich Saya mau makan daging kambingnya Smoky Rasa asapnya Rempah-rempahnya Enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye